Kalau kalian, wahai laki-laki yang saya hormati dan saya banggakan karena sama kalian dengan saya, kalian ingin bertanya kepada saya tentang tips bagaimana cara mencari istri yang soleha. Apa sifat yang harus ada pada diri wanita itu, saya tidak akan rekomen sifat apapun kecuali satu. Cari wanita yang sabar. Kalau wanita itu sabar, pasti soleha. Kalau wanita itu tidak sabar, hanya cantik saja, hanya pandai saja, hanya kaya saja, hanya soleha saja tapi sabarnya kurang, maka susah untuk menjadi soleha. Jadi kunci utamanya seorang wanita soleha, istri yang soleha, ibu yang soleha adalah kesabaran. Fem, kenapa? Saya akan bilang kepada kalian, hidup di dunia cuma ada dua macam, hidup dengan gandak Allah, bahagia dia hidupnya. Hidup dengan gandak kita, tidak akan bahagia dia. Kenapa demikian? Karena 70 persen kehidupan ini mengecewakan kita. Hanya 30 persen yang memuaskan kita itu pun masih maksimal. Maksimal 30 persen. Bisa jadi cuma 10 persen yang kita puas. Terkait dengan kita sendiri, terkait dengan kesehatan kita sendiri, terkait dengan finansial kita sendiri, apalagi terkait dengan orang lain yang mereka punya, pekerjaan sendiri, keadaan sendiri, cobaan sendiri, ujian sendiri-sendiri. Gerti enggak? Sehingga bagaimana mungkin kita kemudian bisa hidup dengan tanpa modal sabar. Karena 70 persen kecewa. Orang kalau enggak mau kecewa gimana? Jawabannya apa? Kalau orang enggak mau kecewa, ya sama seperti yang kita bahas sekarang ini. Kalau orang enggak mau kecewa, ya sabar. Kalau enggak sabar, ya kecewa. Nah, masalahnya di dunia ini penuh dengan kecewa. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Kita ini cuma menjalankan apa yang digendaki Tuhan, yaitu Allah SWT.